Hai semua, jumpa lagi bersama Sikuk Kali ini aku akan berbagi cara membuat pastel karipap yang mudah hanya 3 langkah Dan aku akan kasih tau kalian gimana cara menyimpannya di freezer Jadi kalau kalian penasaran gimana cara bikinnya, serta apa aja bahannya Yuk simak bareng-bareng Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Pertama kita akan membuat isiannya dulu Untuk lebih lengkapnya silahkan teman-teman cek di bagian deskripsi ya Masukkan bawang bumbet dan tumis sampai layu Setelah itu baru kita masukkan daging ayamnya Ini akan kita tumis sampai berubah warna ya teman-teman Terus masukkan wortel dan kentangnya Setelah semua tercampur rata Kita akan masukkan bubuk kari Terus kita masukkan cabai bubuknya juga Setelah itu baru kita masukkan air Setelah mendidih akan kita tutup dan masak selama 20 menit Setelah 20 menit kita akan lanjutkan memasak dan biarkan air menyusut Setelah air menyusut baru kita masukkan garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk Aduk sampai semua tercampur rata Lalu matikan apinya Dan masukkan ke dalam wadah lain hingga dingin Untuk langkah kedua kita akan membuat adonan kulit pastel Pertama saya akan membuat adonan air Dan untuk bahannya silahkan teman-teman cek di bagian deskripsi Campur tepung, terigu, garam, dan gula ke dalam wadah Aduk-aduk sampai semua tercampur rata Setelah itu tambahkan minyak secara bertahap Setelah itu baru tuang air Ini airnya juga kita akan masukkan secara bertahap Sambil diaduk-aduk ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Lalu uleni sebentar Ini sebentar saja ya teman-teman Tidak perlu terlalu lama Setelah adonan kalis dan bisa dipulung Istirahatkan selama 30 menit Ini saya bungkus dengan plastik cling wrap Selanjutnya saya akan membuat adonan untuk kulit dalam Atau adonan minyak Masukkan minyaknya secara bertahap Sambil diaduk-aduk ya teman-teman Sambil diaduk-aduk ya teman-teman Setelah semua tercampur rata dan adonan bisa dipulung Kita akan istirahatkan selama 20 menit saja Setelah itu kita bagi masing-masing adonan menjadi 8 bagian yang sama besar dan sama rata Selamat menikmati! selanjutnya masukkan adonan minyak ke dalam adonan air tutup rapat dan bulatkan tekan secara perlahan-lahan saja ya teman-teman lakukan sampai semua adonan habis setelah itu kita akan istirahatkan lagi selama 1 jam setelah 1 jam ini adonan akan menjadi lebih elastis selanjutnya bentuk memanjang dengan menggunakan kedua telapak tangan lalu gilas memanjang kira-kira 20 cm ini menggilasnya perlahan-lahan ya teman-teman supaya tidak merusak adonan-lahan ya teman-teman setelah itu setelah itu kita akan menggulungnya dan ini kita akan dan ini kita akan gilas satu kali lagi pipihkan dengan cara menggunakan telapak tangan ditekan pelan-pelan dan akan kita gilas memanjang memanjang satu kali lagi selanjutnya gulung perlahan-lahan dan ini akan kita potong menjadi tiga bagian selanjutnya kita akan mengisi adonan kulit dengan filling kari ayam tekan dengan telapak tangan perlahan lalu gilas secara pelan-pelan lalu balik adonan yang tadinya di bawah menjadi di atas dan kita akan isi dengan isian kari ini cukup satu sendok makan saja ya teman-teman rekatkan kedua sisinya lalu kita pilih ulangi sampai bahan kulit dan isian habis ini kira-kira jadi 24 bisis ya teman-teman selanjutnya kita akan menggorengnya selama dua kali yang pertama kita menggorengnya setengah matang dan yang kedua kita akan menggoreng sampai kuning kecoklatan selamat menikmati selamat menikmati untuk menyimpan di freezer masukkan kari pap setengah matang di dalam wadah plastik atau tupperware dan kita akan menyimpannya di freezer ini bisa tahan sampai tiga bulan teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati